Seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh sang istri. Kepada polisi pelaku mengaku tega menganiaya korban hingga tewas karena kesal dimintai uang terus-menerus. Warga di Kelurang Jinglong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya ismiati dengan luka parah di sekujur bagian leher. Korban meregang nyawa di tanah sang suami. Petugas yang tiba di lokasi langsung menyelidiki lokasi dan memerisa sejumlah saksi. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Harjono. Sementara pelaku Ede, diantara lain suami korban, ditangkap petugas reskrim Polores Ponorogo di rumah istri keduanya di Kendal, Jawa Tengah. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat cekcok dengan korban karena masalah ekonomi. Pelaku yang kesal sering dimarahi korban karena tak mampu membiayai uang sekolah anak pun emosi dan menganiaya korban hingga tewas. Awalnya, Pak. Berapa kali itu? Tiga kali. Cuma hutangnya berapa itu? Enggak banyak, cuma angsuran motor saja, Pak. Sama biaya sekolah anak menunggu? Iya. Berapa bulan? Lima. Nah, itu gerendanya berapa kali kamu arahkan ke lehernya? Ingat saya tiga kali, Pak. Setelah melakukan pembunuhan tersebut ke arah Kendal. Cekcok awal, cekcok kemudian dari anaknya itu mendengar cekcok antara ibu dan orang ayahnya. Kini pelaku ditahan di Polres Ponorogo dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINUS melaporkan. Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINUS melaporkan.